selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kita klik centang kemudian disini kita bisa putar polanya jadi kayak gini nah ini dia kemudian supaya lebih gampang kita tertengahin dulu polanya ya oke lanjut kita masuk ke menu shapes lagi dan kita tambahkan bentuk shapes yang seperti ini oke kalau udah kayak gini seperti biasa opasitas pada shapes yang ini kita kurangin dulu lalu sekarang kita pindahkan posisi shapesnya ke sebelah sini kita copy lagi shapesnya kemudian kita bisa pindahkan posisinya ke sebelah sini juga oke jadi disini kita bisa tutupin dulu untuk bagian polanya ya selamat menikmati nah kurang lebih seperti ini berikutnya disini kita bakal masuk di tahap dimana kita bakal mulai membentuk huruf pada logo kita seperti yang udah kalian lihat di thumbnail videonya jadi disini gue bakal buat logo dengan inisial KBC ya jadi yaudah langsung aja kita mulai dari huruf Knya terlebih dahulu kita klik shapes yang vertikal ini kita copy dan kita pindahkan posisinya ke sebelah sini oke kita copy lagi dan untuk shapes yang ini kita bisa putar dulu jadi kayak gini ya oke kemudian kita tertengahin dan kita pindahkan posisinya jadi kayak gini nah ini dia kemudian kita copy lagi shapes verticalnya kita ubah warnanya menjadi warna merah kita kecilin ukurannya dan kita pindahkan posisinya tepat di sebelah shapes vertical yang ini nah buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini dan juga masih baru banget dalam membuat logo monogram gue mau kasih tau ke kalian tentang apa itu fungsi dari bar lapisan berwarna merah ini jadi singkatnya disini untuk shapes yang berwarna merah ini berfungsi sebagai spasi ataupun jarak pemisah antara huruf 1 dan yang lainnya selain itu shapes ini juga bisa berfungsi sebagai penghapus ataupun eraser terhadap bagian-bagian yang ingin kita buang dari logo ini sampai disini kalian paham? kalau udah paham kita lanjut lagi ke tutorialnya oke disini kita bisa copy lagi untuk shapes yang vertikalnya kita pindahkan posisinya ke sini copy lagi dan kita pindahkan ke sini oke ya jadi untuk menghematurasi pada timeline video kita kali ini disini gue bakalan cepetin dikit videonya oke oke selamat menikmati selamat menikmati nah ini dia kurang lebih untuk polanya nanti kalian bisa buat kayak gini ya kalau kalian masih bingung kalian bisa screenshot aja pola ini untuk dijadikan patokan ketika kalian mau buat logo dengan inisial dan juga pola yang sama di handphone kalian oke kita lanjut nah disini kalian bisa lihat untuk huruf K dan B nya masih belum terlalu kelihatan sempurna ya jadi untuk menyempurnakannya kita masuk ke menu shapes kita pilih shapes yang segitiga ini kita kecilin size nya lalu untuk opacity dan warnanya kita kurangin juga sama seperti shapes yang lainnya nah berikutnya untuk shapes yang segitiga ini kita pindahkan posisinya ke bagian ujung sisi tengah dari huruf K dan B nya contohnya seperti ini nah ini dia sekarang seperti biasa sama di video-video gue sebelumnya ya jadi untuk langkah selanjutnya kita tingkatin lagi untuk opacity pada semua shapes ini menjadi angka 100 dan untuk shapes yang berwarna merahnya setelah kalian tingkatkan opacity nya kemudian nanti kalian bisa ubah warnanya jadi warna putih oke selamat menikmati 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 Nah ini dia kalian bisa lihat untuk hurufnya udah kelihatan ya Dan kendalanya cuma di bagian-bagian yang keluar dari batas pola yang sudah kita bentuk ini Dan untuk ngatasinya disini caranya gampang banget ya Kita cukup tambahkan sepsi yang seperti ini Kemudian kalian tinggal tutupi polanya dengan cara memindahkan posisi pada sepsi ini Sampai bagian-bagian yang keluar dari batas polanya tadi Benar-benar sudah tertutup ataupun terkapur dengan rapi, oke? Terima kasih telah menonton! Nah, perfect! Selanjutnya disini kita satukan semua layarnya dari menu layar yang ada di atas sini Kita pilih semua layarnya Dan kita pilih mark in Dengan begitu, maka semua layar pada tampilan proyek kita akan berubah menjadi satu seperti ini Oke, berikutnya disini untuk menghilangkan bagian yang warna putihnya Kita bisa masuk ke menu erase color Kita klik enable Dan... Logonya akan berubah menjadi seperti ini Oke, jadi sekarang kita tinggal tambahin background dan juga tekstur pada logonya ya Kita mulai dengan menambahkan background yang terlebih dahulu Oke, ini dia Kemudian sebelum kita masuk ke menu tekstur Kita copy dulu logonya Dan kita mark lagi untuk yang kedua kalinya Nah, mungkin disini kalian bingung ya Kenapa gue lakuin itu? Sebenarnya di video-video gue sebelumnya juga udah gue jelasin tentang kenapa kita harus lakuin ini Tapi yaudah, gak apa-apa lah ya Disini gue bakal jelasin sekali lagi Jadi alasan kenapa gue lakuin itu adalah Supaya tekstur yang ingin kita masukkan ke logo ini Nantinya bisa dibaca oleh aplikasi Pixel Lab-nya Atau dengan kata lain, aplikasinya gak bakalan error ketika kita import tekstur ke logo kita Sampai disini kalian paham ya? Kalau udah paham, kita balik lagi ke tutorialnya Oke, jadi langsung aja kita masuk ke menu tekstur Dan kita bisa tambahkan tekstur yang udah kita siapin sebelumnya Nah, ini dia Kita klik centang Kita masuk ke menu emboss Disini untuk settingan light angel, intensity, dan juga yang lain-lain Kalian bisa ikutin aja sama seperti yang punya gue, oke Kalau udah, kita klik centang Kita pergi ke menu shadow Untuk settingan blur radiusnya, kita kurangin jadi angka 8 Dan untuk offset X-nya, kita kurangin juga ke angka minus 12 Oke, jadi ini dia hasilnya Kurang lebih seperti ini ya Sekarang kita tinggal save logonya ke galeri kita Nah, oke coy Jadi itu dia tadi, tutorial tentang bagaimana caranya membuat logo monogram inisal 3 huruf menggunakan aplikasi Pixelab Jadi yaudah, gue rasa sampai disini aja video tutorial kita kali ini Kalau kalian emang suka, kalian bisa dukung channel ini dengan cara tinggalkan like pada videonya Dan kalau kalian gak suka, kalian juga bisa dislike Lalu berikan komentar berupa kritik dan saran tentang apa yang harus gue ubah dalam video berikutnya Pastikan juga kalian share videonya ke teman-teman kalian Jika menurut kalian video ini menarik dan bermanfaat bagi banyak orang Gue Asyat Pramit And see you in the next video Sub indo by broth3rmax